bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya mas di UKDR kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terbaru ya disini ada suara geran terasmi teman-teman ya dari KMD Putri Stek ini per 14 Februari 2023 ya tentunya disini ada informasi penting ya untuk guru ya baik itu ASN ya aparatur sipil negara ya terdiri dari PNS maupun P3 ada juga tentunya untuk teman-teman kita ya tenaga honorer ya tentunya disini nanti ada beberapa informasi salah satunya bagi rekan-rekan kita yang belum sertifikasi atau belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG nah disini nanti teman-teman disini nanti kita pahami ya bahwa nanti ada jadwal terus ada syarat terus teman-teman itu dimana untuk cara melakukan pendaftarannya ya nanti kita akan bahas di video ini nah sebelumnya bagi rekan-rekan mungkin yang kemarin sudah lulus ya di seleksi akademik ya kemarin ketika cek di info GTK ya mungkin sudah ada informasi yang mana teman-teman dinyatakan lulus reksi akademik PPG dalam jabatan ya misalkan di tahun 2022 ataupun sebelumnya tetapi mungkin sampai saat ini ya mereka belum apa namanya belum dipanggil untuk mengikuti PPG nanti kita akan bahas ada informasi apa terkait dengan suatu edaran terbaru ini tapi seluruh biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe silahkan bagikan lonceng notifikasi ya benar-benar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita baik kalian sudah banyak berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukadai.com disini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke ya kita mulai jadi kita mulai dari sini dulu ya dari edaran resmi dari Kementerian Petri Stek nah ini per 14 Februari 2023 ya disini kalau kita lihat teman-teman ya jadi edaran ini baru diterbitkan hari ini 14 Februari 2023 ini dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi disini disampaikan teman-teman ya ini perihal ya disini ada informasi verifikasi dan validasi ada verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan ya jadi ingat ya jadi fokusnya adalah bagi yang telah lulus seleksi ya jadi bagi rekan-rekan yang belum lulus seleksi ya tentunya tidak terikat atau tidak ikut di dalam strategian ini disini dijelaskan teman-teman ya dalam rangka persiapan pelaksanaan ya PPG dalam jabatan tahun 2023 ini Direkturat Pendidikan Profesi Guru akan melakukan verifikasi dan validasi administrasi ya atau teman-teman sering menyebutnya verval ya nah ini dilakukan ya verval ulang ya ingat ya dilakukan verval ulang bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan nah ini berkena dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi ya yang pertama pelaksanaan seleksi ya tahun 2022 ini terdapat 39.633 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik ya dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan namun belum mendapatkan kota penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022 nah ini disebut dengan peserta verval sasaran 1 ya jadi kita lagi ya jadi ini disebut dengan peserta verval sasaran 1 yaitu adalah guru-guru yang telah mengikuti seleksi tahun 2022 namun belum mendapatkan kota penempatan PPG dalam jabatan terus yang kedua pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai 2019 ini masih ada 10.000 lebih teman-teman ya ini yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi ya nah ini berbeda dengan yang disini ya nah kalau disini sudah seleksi ya namun belum mendapatkan kota tapi kalau yang di poin 2 disini sudah lulus seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi nah ini disebut dengan peserta verval sasaran 2 nah berikutnya di poin 3 teman-teman ada pelaksanaan PPG dalam jabatan ini untuk tahun 2018 sampai tahun 2021 ini masih terdapat 2.000 lebih ya yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan namun tidak menyelesaikan proses penandatangan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut nah ini masuk di dalam peserta verval sasaran 3 nah disini poin pentingnya adalah di poin 4 disini ada perseratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimasukin pada poin 1, 2, dan 3 yaitu yang pertama terdatap sebagai peserta verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal G3 jadi artinya nanti tentunya ada data-data siapa saja yang termasuk di dalam peserta verval yang kedua ini jelas ya terdaftar pada data pokok pendidikan ya kemendipuristek ya tentunya ini di dapodik ya yang berikutnya C nah ini sangat penting ya memiliki nomor NUPTK yang D masih aktif sebagai guru atau yang diberi tugas sebagai kepala sekolah yang E sehat jasmin dan rohani berikutnya adalah berkelakuan baik dan yang terakhir ya ini berusia setinggi-tingginya 80 tahun pada 31 Desember 2023 nah yang paling penting adalah di poin 5 teman-teman ya jadi perseratan administrasi agar diunggah melalaman ppg.kemdibu.gur.id menggunakan akun SIMPKB masing-masing nah perseratan administrasi dan daftar linearitas ini tertera pada lampiran 2 dan lampiran 3 nah ini pendaftaran verbal administrasi dilakukan mulai tanggal 16 Februari ya 16 Februari 2023 sebagaimana jadwal terlampir tentunya menginginkan-inginkan nanti persiapan ya di tanggal 16 Februari ya ternyata nantinya disini ada proses pendaftaran verbal administrasi ya untuk rekan-rekan kita yang sudah lulus seleksi akademik di PPG dalam jabatan kemarin nah disini ada daftarnya ya ada rekapitulasi untuk sebaran peserta verifikasi dan validasi administrasi tahun 2023 disini mulai dari sasaran 1, 2, dan 3 ya disini ternyata mulai dari provinsi Aceh ya disini sampai di luar negeri juga ada ya nah kalau kita lihat sedikit ini yang terbanyak dimana ya oh ini ya ini ada di Jawa Tengah ya sekitar 9.000 pesertanya terus kedua ini ada di Jawa Timur ya jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ini termasuk provinsi terbesar untuk peserta PPG-nya ya terus yang berikutnya disini ada perseratan verifikasi dan validasi ya ini bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan ya ya pertama disini tentunya untuk verval sasaran 1 ya sasaran 1 di poin atas tadi disini ada serat administrasi bagi guru adalah unggahan hasil pindah ya sken pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022-2023 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah jadi rekan-rekan bisa mulai dari sekarang untuk mempersiapkan berkas ini yang kedua serat administrasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah adalah unggahan hasil pindah ya SK pengakatan terakhir sebagai kepala sekolah ini bisa asli atau fotokopi legalisir dan juga SK pengakatan tersebut dilegalisir oleh nah ini ya tenas pendidikan atau badan kebegawaian darah ini bagi kepala sekolah yang berasal dari satu pendidikan yang diselenggalkan oleh pemerintah daerah artinya ini untuk di sekolah negeri teman-teman ya tetapi untuk yang di sekolah swasta ya ini yang melakukan legalisir itu adalah ketua yayasan ini yang berasal diselenggalkan oleh masyarakat nah yang paling penting adalah disini di jadwal pelaksanaan teman-teman ya jadwal pelaksanaan ini untuk pendaftarannya dimulai tanggal 16 ya sampai dengan 21 Februari 2023 nanti misalkan disini teman-teman harus memantau ya ketika ada perbaikan berkas ini diberikan kesempatan ya masih bisa melakukan perbaikan berkas jika ada kesalahan mulai 22 Februari sampai 5 Maret 2023 yang terakhir verifikasi dan validasi oleh petugas ini mulai 22 Februari sampai dengan 8 Maret 2023 jadi teman-teman mulai tanggal 22 Februari ini mulai standby ya mengecek atau memantau apakah berkas yang bapak ibu upload ini ada perbaikan apa tidak ya terus yang berikutnya yang B ini untuk sasaran 2 dan 3 ini kalau kita lihat tidak jauh berbeda ya teman-teman untuk perseratannya hampir sama ya dengan yang di atas tadi cuma disini ada perbedaan tentunya disini ya disini ada ini ada juga SK pengangkatan P3K ya yang masih berlaku sejauh sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 nah terus ada SK pengangkatan ini 2 tahun terakhir ya ini untuk yang di verval sasaran 2 dan sasaran 3 ini ada 2 tahun ya 2021-2022 dan 2022-2023 jadi tentunya ada perbedaan dengan yang di sasaran 1 kalau sasaran 1 ya SK nya hanya di 1 tahun saja ya terus yang berikutnya ada juga SK pengangkatan ya ini juga 2 tahun terakhir terus disini ada fakta integritas yang dibubui matres 10.000 disini formatnya juga terlampir terus disini untuk khusus untuk kepala sekolah disini ada beberapa perseratan ini kalau kita lihat juga tidak jauh berbeda ya dengan perseratan yang di atas tadi terus disini ada jatuh pelaksanaan jadi untuk yang 2 dan 3 nah ini berbeda ya jadi yang pertama tadi untuk verval 1 yang ini untuk sasaran 2 dan 3 ini ternyata tanggalnya ya tanggal mulainya ini berbeda ya yang verval 1 disini mulai 16 Februari kalau yang di tahap 2 atau verval 2 dan 3 di sasaran 2 atau 3 ya maksudnya ini mulai tanggal 22 sampai 27 Februari terus nanti disini ada linearitas bidang PPG nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya jadi linearitasnya kalian harus paham ya jadi S1 kalian itu apa ya misalkan S1 nya apa itu dilihat nanti difokuskan ke sini bidang studi PPG jadi liatnya dari sini ya jadi liatnya dari sini nanti ke sini oke ya jadi misalkan kalau seperti ini ya misalkan punya apa misalkan program studinya S1 atau D4 misalkan pendidikan matematika ya disini nanti teman-teman bisa mengambil bidang studi kalau misalkan di jenjangnya SD ya mau ambil jenjang SD ini bisa mengikuti pendidikan guru sekolah dasar atau PGHD kalau misalkan ijazahnya adalah pendidikan matematika dan seterusnya ya kalau misalkan yang ini mau ikut seni budaya ya seni budaya itu nanti bidang studi PPG nya nah ini misalkan S1 nya ada pendidikan seni rupa misalkan dia S1 nya seni rupa kalau dia nanti di jenjangnya disini bisa SMP, SMA, atau SMK nah ini bisa memilih bidang studi PPG nya adalah seni budaya ini teman-teman bisa cek untuk linearitas PPG di tahun 2023 yang terakhir disini ada lampiran ya ada lampiran fakta integritas seperti tadi sudah dijelaskan bahwa seluruh berkas yang dilampirkan untuk keperluan verifikasi dan validasi ini adalah benar dan apsah adanya jadi tidak di ada-ada ya atau tidak di manipulasi dan lain sebagainya oke teman-teman ya cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh